Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan berlangsung sebelum pelantikan 20 Oktober mendatang. Apakah pertemuan ini merupakan sinyal PDIP akan bergabung dengan koalisi Prabowo Giuran? Sinyal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan keduanya akan berlangsung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Oktober mendatang. Puan mengakui belum mengetahui pasti apa yang akan dibicarakan keduanya saat bertemu nanti. Termasuk juga apakah akan membahas soal KANS PDIP bergabung koalisi Indonesia Maju atau KIM. Waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan di sebuah sebelum 20 Oktober berkantikan ya Mbak Dini. Insya Allah. Tapi ada kebiasaan juga kalau di keduanya disitu saja yang tidak tahu itu masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh dan komunikasi sudah kita lakukan kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu berseraturasi. Mbak Kalo. Sebelumnya hal senada juga disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengatakan bahwa ada peluang Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden. Sinyal pertemuan keduanya juga semakin menguat dengan saling titip salam yang disampaikan lewat Muzani. Bumega tadi menyampaikan salam, salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bumi. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Lantas, apakah pertemuan itu juga merupakan sinyal PDI Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Tim Liputan, PTV Dan untuk membahas soal rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri sudah bergabung dengan kami sejumlah narasumber. Di antaranya Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang akan segera bergabung. Kemudian yang sudah hadir saat ini adalah jurubicara PDI Perjuaga Ciko Hakim serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bang Ciko dan Mas Adi Prayitno. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya. Kita sambil menunggu Mas Herzaki untuk bergabung, saya mau ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, update lagi dong yang paling baru setelah ada Mbak Puan ngomong, Mas Pramono juga ngomong, dan Pak Said juga ngomong. Apakah per hari ini sudah ada tanggal pasti nih? Kapan ketemuannya Bu Mega dan Pak Prabowo? Dan apa kira-kira yang akan dibicarakan ya? Tahu saya belum, tetapi memang kita menunggu aja waktunya yang sangat. Tentunya ini bukan satu hari yang luar biasa ya, atau luar hal-hal yang biasa. Kalau ngapain gini, hubungan keduanya kan baik, hubungan partai-antar partai juga baik. Jadi kita menunggu waktu lah, mungkin dalam waktu dekat dari pihak Pak Prabowo, akan mengirimkan undangan, atau menanyakan waktu yang pas, tertidur, yang juga dicetokkan dengan waktunya Pak Prabowo. Tapi kita sekarang kan masih fokus terkait dengan pil kadas dan kapimu ini juga disikipkan dengan banyak hal, terkait memantau terus pergerakan kalenderan kami di semua daerah-daerah. Ya, itu juga Pak Prabowo kami yakini, itu juga menjadi kontrol gilial. Dan banyak hal lagi ya, kalau itu Pak Prabowo yang lagi akan dibantik. Baik, tapi sikap PDIP sejauh ini apakah sudah memutuskan koalisi enggak? Atau justru tetap akan berada di luar pemerintahan? Sampai hari ini, tadi saya sampaikan, fokus kami adalah memenangkan pil kadas dan kapimu ini di daerah-daerah yang memang kita potensi untuk menang, target kita cukup tinggi. Apalagi setelah keputusan NK, kita menarikkan lebih dari 60, bahkan tinggal harga 70 persen di seluruh wilayah, itu saja. Yang kedua, walaupun ada keputusan berkait dengan bergabung atau tidaknya, ada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, ini akan menjadi sesuatu hal yang kita bahas di Kongres ke depan, yang masih akan dilaksanakan tahun 2025. Jadi tentu ini belum menjadi hal yang prioritas, yang menjadi pembicaraan di luar pemerintahan kami, tapi tetap kami meyakini bahwa hubungan baik secara personal, hubungan baik antar partai, hubungan baik sebagai sama anak bahasa, sesama partai politik, yang sesama-sama membangun edukasi yang sehat di negeri ini, tentu harus terpikir. Baik, nah saat ini kita sudah bergabung dengan Mas Herzaki. Selamat sore Mas Herzaki, dan ingin saya tanyakan langsung saja di Kemarsai Herzaki, sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, bagaimana Partai Demokrat melihat rencana pertemuan Prabowo dan juga Megawati yang akan dilakukan dalam waktu dekat, akan diajak gabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau bagaimana? Pertama, tentu kalau dari kami ini mengapresiasi dan mendukung, bagi kami langkah yang ditempuh oleh Pak Prabowo, tentunya semua untuk kebaikan bangsa dan negara ini, apalagi kalau kita lihat tokoh-tokoh senior, negarawan, bisa bertemu, bisa memberikan kesejukan ini kepada kita semua, kepada masyarakat. Tentunya dengan katakanlah dua tokoh ini, misalnya kemarin di Pilpres, berada di kubur yang berbeda, tetapi kemudian ketika pasca Pilpres, hari ini kita semua menjadi bangsa yang satu. Kekuatan itu bagaimanapun, tentu masing-masing presiden, punya jejak rekam, punya pemahaman, punya pengalaman, itu akan sangat bermanfaat. Kalau dari kami, Demokrat melihatnya ini suatu langkah yang sangat positif dan konstruktif, jika memang benar terjadi. Tapi tentunya kalau dari kami tidak ingin agar ini menjadi semacam dipaksakan atau menjadi beban. Bagi kami pertemuan Bumegar, Pertemuan Prabowo, jika terjadi alangkah baiknya, tapi jika memang belum, setau kami beliau ini kan juga memang teman baik sejak lama. Bisa jadi ada komunikasi dan pertemuan yang kita semua tidak tahu, publik tidak tahu, tapi dengan pertemuan secara terbuka itu juga bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua. Saya dengan Bang Ciko misalnya beda pandangan dalam talkshow-talkshow, tapi kami tetap bersahabat di luar ya Bang ya. Enggak juga kita mau mukul-mukulin ya Bang ya. Enggak cekimaki juga kita satu sama lain ya Bang ya. Enggak kan gitu. Karena namanya politik berbeda pendapat wajarannya dan demokrasi. Tapi tentu yang paling penting semua untuk menenai bangsa dan negara. Itu saja kode kami. Mas Adipraik, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa rencana pertemuan kedua toko ini? Karena kan Megawati dan Prabowo berada di sisi berbeda ya pada Pilpres kemarin. Apakah mungkin akan bergabung atau seperti apa? Ya saya kira dua hal. Pertama kalau soal pertemuan antara Jokowi dan Maksud saya Prabowo dengan Megawati, ini kan bukan hanya soal pertemuan biasa, tapi ini menyangkut soal bagaimana meredakan TNC Bipres di 2024. Karena hampir semua partai politik itu sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, bahkan hanya PDP yang sepertinya tidak terlampau tertarik untuk menjadi bagian dari koalisi KIM, koalisi pendukung Prabowo dan Gibran di lima tahun yang akan datang. Jadi kalau ini terjadi pertemuan tentu akan minimal ya memunculkan satu diskursus yang ini ada kait-kaitannya soal bagaimana kemungkinan sikap politik PDIP di masa yang akan datang. Nah yang kedua, selama ini kan ada dugaan bahwa Prabowo dan Megawati itu kan tidak bertemu karena ada faktor Jokowi. Prabowo itu tentu sedang tidak nyaman sepertinya kalau kemudian bertemu dengan Megawati karena menyangkut hubungan yang tidak harmonis dengan Jokowi. Kalau pertemuan ini dilakukan sebelum perlantikan, pasti ada anggapan dari publik bahwa ya Prabowo sebenarnya sudah mulai menunjukkan dirinya sebagai presiden terpilih, jadi bertemu dengan siapapun tidak perlu ada perasaan tidak enak hati, tidak perlu ada perasaan misalnya tidak nyaman dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini yang saya kira akan mengubah ya secara umum persipsi publik. Nah teman yang kedua, bahwa ini kan seakan-akan memang semakin menebalkan. Selama ini memang PDIP itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo. Bahkan kalau kita hitung rata-rata syar umum, jarang misalnya elit-elit PDIP itu mengkritik Prabowo. Yang mereka kritik itu adalah Jokowi, yang mereka kritik itu adalah soal bagaimana proses pencalonan Gibran di Pilpres. Di luar itu ya saya kira memang PDIP, Gerinda, dan Prabowo secara umum tidak ada persoalan apapun. Jadi kalau butuh bertemu ya saya kira tidak ada masalah. Kalau PDIP misalnya tidak tertarik untuk bergabung dalam koalisi Prabowo itu tidak ada persoalan. Tapi pada simbol politik ini kan menegaskan bahwa sebenarnya antar elit ini sudah tidak ada persoalan apapun. Kalau menang itu perkara biasa, tapi antar elit minimal komunikasinya sudah mulai terbangun satu sama yang lain. Saya kira di situ kontesnya. Dan sepertinya memang PDIP jangan berada di luar ketimbang menjadi bagian di dalam koalisi pemerintahan. Baik. Dan kita tahu saat ini Pak Prabowo diberitakan di mana-mana melalui orang-orang terpercayanya tengah menyusun susunan kabinet yang akan disahkan nanti ya ketika ia menjabat. Nah Mas Herzaki, kita juga tahu bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa dia akan membuat kabinet Zaken. Nah apakah Anda dari bagian koalisi Indonesia Maju ini melihat dengan pertemuan yang akan terwujud nanti ini akan merupakan bagian untuk menyusun kabinet tersebut? Ya kalau kami lihat setiap langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini konteksnya tidak hanya dalam konteks menyusun kabinet gitu. Tetapi jauh lebih besar dari itu. Bagaimana kita bisa merajut kegugunan ya, satu rahmi kebersamaan gitu antar elemen bangsa. Terutama tokoh-tokoh besar yang selama ini sudah terbukti ya mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini yang tentunya punya banyak pengalaman, pengetahuan, pemahaman yang bisa disumbangkan yang bisa membantu Pak Prabowo dan tim nanti kabinetnya ke depan bagaimana bisa menghadapi tantangan hari ini dan ke depan yang makin kompleks gitu. Tentukan Pak Prabowo ingin agar Indonesia bisa makin maju dan sejahtera. Nah jadi kalau kita berbicara mengenai konteks pertemuan dengan Ibu Megawati, bagi kami ini tidak sekedar dalam konteks kabinet ya, tapi jauh lebih besar dari itu gitu. Ya itu yang kami lihat gitu. Nah sedangkan kalau kita bicara mengenai Zakin kabinet ya tentu. Kami meyakini, kami meyakini bagaimanapun nanti kabinet yang terbentuk oleh Pak Prabowo. Katakanlah kalau misalnya, wah ini orang partai politik loh. Di partai politik itu juga banyak para profesional dan ahli gitu. Ya yang bahkan sebelum berpolitik sudah ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga kami kalau dari demokrat melihatnya, seperti yang disampaikan oleh ketomong kami juga, kami sangat mendukung benar-benar nih. Langkah Pak Prabowo ingin membentuk kabinet yang isinya adalah memang para profesional. Para ahli yang sudah teruji di bidangnya masing-masingnya memang punya kompetensi. Meskipun memang banyak juga pihak menyampaikan kalau bicara mengenai menteri, itu adalah kemampuan leadership dan manajerial. Tetapi jika misalnya dibekali oleh pemahaman dan kemampuan teknik juga, ya itu kan akan juga sangat mendukung dan menunjang. Ya, itu dari kami. Baik. Kemudian Bang Ciko, boleh diupdate juga, bagaimana komunikasi antara Pak Prabowo dan Megawati sejauh ini? Ya, tadi sudah disampaikan ya, siapa tahu kan diantara mereka punya hotline nomor masing-masing yang tidak orang lain ketahui, tapi kan kita nggak tahu itu. Tapi pada prinsipnya begini, tidak pernah ada masalah diantara keduanya, dan kami tentunya sebagai pihak yang menunggu untuk diundang, namun tentunya kami meyakini bahwa kesibitan keduanya sekarang ini memang dalam puncak-puncaknya, Pak Prabowo yang terlaki juga akan dilantik, tentunya telah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan apa yang harus dia lakukan. di pimpinan berikut di negeri ini, begitu juga sebagai pimpinan pati Gerindra, buat juga untuk memantau terus pergerakan calon-calon yang dibuat oleh Gerindra, di pimpinan setelah ini. Begitu juga Ibu Megah. Dan mudah-mudahan saja pertemuan ini dapat terlaksana sebelum atau sudah terlantikan, dan kita tunggu saja. Dan tadi memang pembicaraannya tentu lebih ke pembicaraan dua tokoh bangsa yang membicarakan hal-hal yang lebih besar dari sekedar berada atau di luar pemerintahan atau berkoalisi atau tidak. Mudah-mudahan ini baik untuk bangsa dan negara kita, untuk dilihat oleh rakyat bahwa di yuk antara dua tokoh bangsa, yang satu, menang menjadi presiden, dari Indonesia kelima, kemudian satu lagi akan kita lagi berwakil sekolah presiden. Baik, terakhir kepada Mas Adipra, jika nantinya sudah terlaksana dan targetnya itu sebelum tanggal 20 Oktober ya, sebelum pelantikan. Dari analisa Anda, apakah jika nanti misalnya PDIP ditawarkan untuk bergabung, apakah ini akan menimbulkan gejolak bagi koalisi yang lain atau seperti apa? Ya, saya kira memang partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran sangat tidak happy kalau PDIP diajak berkoalisi di dalamnya. Ini kan mengajak orang kaya namanya, Pak. Apapun judulnya, PDIP ini pemenang pil, ini kan bisa mematikan lampu-lampu yang ada di dalam. Oleh karena itu, kalau mengujur sebenarnya, gestur tubuh para pendukung Prabowo dan Gibran tentu tidak mau sebenarnya. Ada partai-partai yang kalah PINPRES itu diajak menjadi bagian dalam koalisi untuk lima tahun yang akan datang. Tapi inilah praktik politik kita sejak lama, yang kalah dirangkul, yang menang pun juga butuh dukungan politik. Karena tak ada jaminan, partai-partai pendukung Prabowo itu akan solid selama-lamanya untuk lima tahun. Karena ada kecenderungan di kita itu, partai pengusung sekalipun itu suka nakal, suka bermanuver, dan cenderung menjadi oposisi dari dalam. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya Prabowo butuh juga tambahan amunisi, teman setia, yang itu pun sekalipun dari partai-partai yang selama ini saling berhadapan-hadapan satu sama yang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga kesimbangan politik ini, saya kira memang Prabowo sepertinya sedang berhitung untuk mengajak partai-partai kalah yang kemarin dalam PINPRES itu kalah ya. PDIP adalah satu-satunya partai yang sepertinya perlu juga untuk diajak berkomunikasi. Tapi apakah persoalan PINIP mau bergabung atau tidak, rasa-rasanya agak sulit. Sepanjang hubungan Prabowo dan Jokowi baik-baik saja, sepertinya PDIP agak susah itu untuk menjadi bagian di dalamnya. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo tak baik-baik saja, sepertinya PDIP tertarik juga tuh masuk di dalamnya. Baik, kita akan nantikan ya seperti apa pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober mendatang. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Salam sehat. Ya, terima kasih.